Halo Traveller, bertemu lagi di channel Havidup Di video kali ini gue bakal bahas tentang build dari Nahida Nah kalau kalian pengen build Nahida nya kayak gue ya guys ya Untuk settingan Spiral Abyss Nah ikuti videonya sampai habis ya guys ya Gue bakal bahas tuntas dan bakal ngasih rekomendasi party Nanti gue kasih juga minimal substat Minimal ER, EM ya guys ya Biar enak untuk di Spiral Abyss Nah kita langsung saja ke videonya Let's go mamang Nah guys untuk normal attack nya sendiri Si Nahida ini ngeluarin damage dendro ya guys ya Normal attack Ngelarin damage dendro Nah normal attack nya cuma kayak gitu aja guys ya Tuh ngeluarin damage dendro Nah untuk elemental skill nya sendiri Ini termasuk damage off field Ya guys ya mantep banget Jadi kalian itu bakal dapet damage yang namanya Damage 3 karma purification Nah scaling nya dari attack Elemental mastery Terus jedanya 2,5 detik Nah damage ini keluar Kalau kalian mengeluarkan Elemental reaction seperti bloom Hyper bloom ya guys ya Burujo Nah nanti bakal keluar damage 3 karma Nah contohnya seperti ini guys ya Kita bakal coba di domain Nah misalkan kita pake yang hold ya guys ya Di hold Kita ngeluarin elemental reaction Tuh bakal keluar damage 12 ribu Nah itu damage dari si 3 karma guys ya Tuh damage 3 karma mantep banget ya guys ya Nah itu dari damage foto ini Jadi damage foto ini sangat Sangat ggwp guys Jadi kalau kalian ngelilit sama si Yelan tuh Langsung keluar guys Mantap Nah itu guys untuk damage dari elemental skill nya Si Nahida Nanti gue bakal bahas bagaimana damage ini Biar lebih sakit lagi Nah untuk elemental brush nya sendiri ya guys ya Dia ini bisa ngebub Damage dari tadi guys Elemental skill nya ya guys ya Si 3 karma purification Nah disini ada keterangan Kalau misalkan Tim kalian bawa karakter pyro Elektro ada efek yang berbeda-beda Nah kalau pyro Dia bisa nambahin damage dari pyro nya guys ya Terus kalau pake elektro Dia bisa ngurangi jeda skill Terus kalau kalian pake hydro Dia bisa meningkatkan Durasi Ulti nya guys Jadi kalau kalian bawa hydro sama elektro Biasanya kalau main hyper bloom Nah ini kita bakal dapet dua-duanya Nah untuk pasif nya ya guys ya Ini pasif yang sangat penting Pasif nya ini dia bisa ngasih Tambahan elemental mastery Untuk anggota party kita Kalau kita berada di dalam Ulti nya si nahida ya guys ya Jadi kalau ada karakter aktif Yang berada di dalam ulti nahida Maka bakal ada tambahan elemental mastery Nah bang gimana scaling nya bang Dari mana bang Nah scaling tambahan elemental mastery nya itu Berasal dari elemental mastery Anggota party tertinggi Misal disini ada nahida dan cookie Elemental mastery tertinggi adalah cookie Nah scaling nya itu diambil dari si cookie Jadi bukan dari si nahida guys Jadi si cookie untuk scaling elemental mastery nya Maksimal berapa bang Nah maksimal nya itu 250 Poin elemental mastery Jadi misalkan si cookie em 1000 Kita bakal dapet max buff Dari si nahida ini guys Dapet 250 Poin elemental mastery Nah kalau misalkan udah lebih dari 1000 Gimana bang Gak akan bisa guys Maksimal itu cuman 250 poin Nah si elemental mastery nya ini Bisa ngebab si nahida nya sendiri Bisa ngebab semua anggota party Yang penting ada di dalam Ulti nya guys Oke guys kita langsung saja Bahas dari build nya ya guys ya Nah kita mulai dari weapon Weapon kalian bisa pake Signature udah pasti paling bagus ya guys ya Terus kalau kalian mau yang lain Kalian bisa pake Senjata berbau elemental mastery Seperti shakri Mapa mare Terus ada yang lain Pokoknya yang berbau elemental mastery Terus kalian juga bisa pake Senjata yang berbau crit ya guys ya Itu juga masih kepake Senjata F2P yang berbau crit Kalau gak elemental mastery guys Antara dua itulah Kalian pake untuk weapon Nah untuk prioritas telenta Yang harus dinaikin adalah Elemental skill nya ya guys Kalau bisa ini kalian crown Soalnya ini sumber damage dari Sina Hida Damage of field Kalian tinggal foto Kayak tadi Bakal keluar damage Purification ya guys ya TKP Asalkan kalian memicu Reaction Seperti hyperbloom Bulum atau berjod Jadi ini wajib banget Prioritas utama adalah Elemental skill Sisanya normal attack Boleh kalian naikin Terus ini burst Terlalu penting Sebenernya guys ya Utamain aja Elemental skill dan Normal attack Nah untuk artifact nya sendiri Gue paling ngasih dua pilihan ya guys ya Yang satu Kalau kalian bermain Hyperbloom dan bloom Kalian mendingan Pake di put memories Dia bisa nambahin 15% deno damage dan saat elemental skill dan elemental skill bisa ngurangin resist denro 30% ini OP banget ya guys ya Kalau buat main bloom sama hyperbloom Soalnya dia bakal lebih ke support dan DPS of field Nah kalau kalian mainnya sama Sino ya guys ya Yang ngeluarinnya damage agravate ya guys ya Kalian pake Ini aja guys Pake gilded Gilded dreams Nah ini juga cocok ya guys ya Atau berbau IM lah Kalau misalkan gak ada full set gilded dream Nah untuk substatnya kayak mana bang Nah nanti gue substatnya kayak mana Nanti gue bakal jelasin di Party guys Nah gue bakal ngasih contoh Satu party yang broken ya guys ya Untuk spiral Nah ini party hyperbloom Nah disini untuk settingan temen-temennya Cookie nya udah pasti pake gilded Atau pake artifact terbaru ya guys Flower of Paradise Ininya full IM guys Soalnya ini buat scaling dari Nahida Jadi si cookie nya full IM Nah untuk Singcu sama Yelan Disini build normal aja guys Build crit Nah gitu guys Ini party paling GG guys Asli guys Kalau misalkan ini buat spiral Ini party buat lawan musuh single target Mantep banget Nah guys Gue bakal kasih tau cara mainnya kayak mana Nah disini gue bakal nunjukin rotasinya ya guys Nahida hyperbloom ini pake party ini kayak mana Nah awalnya itu kita foto dulu udah pasti guys Foto ya guys ya Langsung ulti Shrine of Maya Nah disini kita langsung ke hero air Hero air Yelan atau Singcu Ultinya elemental skill Nah baru terakhir cookie guys Terakhir cookie Buat menciptakan hyperbloom Nah balik lagi ke ini Ke nahida ya guys ya Nah nanti kalau misalkan ada yang onfield guys Yang onfield udah pasti nahida guys Kalau misalkan musuhnya belum mati nih Udah cookie ambil elemental skill Nah yang onfield nahida tetep Nah gitu guys Untuk rotasi di party hyperbloom Nah disini gue bakal share juga build party anilo ya guys Untuk nahida Nah nahida ini kalian bisa pake gilded Asalkan ada satu dendrol lagi yang pake Diput Dan mainnya itu full EM Diput full EM Nah kalau misalkan kalian gak mau ganti Nah mendingan si kokominya aja yang full EM EMnya nyampe seribu aman guys Udah pasti scaling dari bab itu bakal maksimal Nah sisanya kalian bisa masukin Singcu Udah pasti build di full core Kalau misalkan main bloom Kalau kalian main bloom wajib banget bawa nilau Kalau gak bawa nilau mending jangan main bloom guys Asli lama meledak gitu si bijinya guys Kita langsung praktek ya guys ya Untuk rotasinya Nah untuk rotasinya kalau sama nilu ya guys ya Udah pasti nilu elemental skill duluan 3 kali langsung ulti nahida Langsung keluarin TKP Keluarin Singcu Nah disini kalian onfieldnya si kokomi guys Yang onfield kokomi Kalau misalkan aura denro udah abis Pindah lagi ke Si ini guys si Nahida Nah tinggal foto lagi Nahida cuma tinggal foto sama ulti doang tugasnya guys Ini kita coba lagi Nah nilu elemental skill TKP Langsung ulti ya guys ya Singcu Disini langsung kokomi Umurnu udah mati duluan guys Nah gitu guys Untuk masalah Buil nilu ya guys ya Kalau bermain sama Nahida Nah gue disini bakal share juga ya guys ya Buil Nahida bersama Alha Itam Nah untuk partinya sendiri udah pasti Si Alha Itam Nahida Singcu Dan Kuki Shinobu ya guys ya Nah untuk si Kuki masih seperti tadi Build IM Pull IM Singcu build kayak biasa Crit Nah Nahida Masih build kayak biasa Pake crit juga Nah dan si Alha Itam ini juga sama build kit Cuman dia pake gilded Nah untuk rasionya Alha Itam ya guys ya Kalian bisa di critnya 60an ke atas CDM 180 Nah ini energy kalau bisa Alha Itam di atas 150 guys Biar gak energy isu Nah untuk rotasinya sendiri Gue bakal langsung praktek ya guys ya Nah untuk rotasinya ini ya guys ya Alha Itam kalau gue itu biasanya udah pasti TKP Nahida Fulti Langsung Singcu ya guys ya Elemental skill Nah langsung gue pindah Kuki Terakhir langsung Alha Itam guys Kuki biasa Numpang Elemental skill boss Nah gitu guys Untuk rotasi dari Si Abang Alha Itam Kalau amat dek pull dek Nahida Oke guys gue bakal dijelasin Build Nahida bersama sayno ya guys ya Kalau partiannya mau amat sayno Nahidanya jangan pake diput Nahidanya ganti pake gilded Dan gue masih build crit guys Soalnya gue butuh damage dari si TKP ini Buat ngebantu tim sayno Agar dapet damage opil yang konsisten Jadi gue naikin ini Ke 10 Terus gue build crit Im nya dari mana bang Im nya gue ambil dari si ini guys Kuki Shinobu Atau kalian bisa masukin pixel juga bisa guys Kuki Shinobu Atau kalian disini bisa pull im 1000 Tapi asalkan ada crit nya Terus ada kuki Shinobu Kuki ini nya diganti pixel bisa guys Buat nambahin damage dari pixel Jadi kalian damage nya itu bisa dari si Focus dari ini Dari TKP Atau dari damage pixel Buat ngebantu damage tim sayno Nah untuk sayno nya sendiri Kalau bisa kalian pake signature ya guys ya Biar maksimal Soalnya damage sayno kurang banget guys Asli Terus set nya kalian bisa pake gladiator Atau pake thundering puri Nah untuk rasionya segini Crit rate di atas 70 Air Kalau bisa 150 Crit damage 200an udah cukup ya Sisanya attack em Sesuaikan lah 200an attack 2000an kalau bisa Nah disini gue kenapa masukin jongli guys Soalnya jongli biar si sayno nya gak kebental-bental guys Jadi gak DPS loss Jadi disini gue jongli build tank guys ya Nah untuk rotasinya Kita bakal langsung praktek di si spiral abyss di magukenki Nah disini gue bakal praktek ya guys Rotasi kalau nahidanya sama sayno Disini gue lawan si magukenki Jadi gue bakal rotasinya nanti Kalau dia udah darahnya berkurang guys Disini gue gak akan ulti si nahida Jadi disini gue elemental skill doang Langsung cookie ya guys ya Langsung si sayno Jangan lupa sebelum sayno Pindah ke sayno Jangan lupa elemental burst nya dulu Dari si ini guys Si jongli Nah disini guys ya Nunggu ke pojok dulu Kalau misalkan udah ke pojok Udah pasti dari awal dari nahidaku dulu guys Nahidaku Koto ya guys ya Langsung burst Langsung elemental skill Langsung elemental skill jongli Nah baru sayno barbar Wah guys gitu aja guys Untuk muscle rotasi sayno Oke guys jadi mungkin gitu aja Untuk video kali ini Semoga videonya bermanfaat ya guys ya Nah kalau kalian pengen detail Dari build-build dari yang tadi Gue bahkan bikinin tabelnya Minimal substatnya Nanti kalian tinggal cek aja Di link deskripsi di bawah Nah Jangan lupa juga Di tengah tombol subscribe Dan like-nya ya guys ya Agar gue makin semangat Bikin videonya Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time Bye-bye 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 Bye-bye